Halo, kembali lagi bersama saya Arief. Kali ini kita akan membahas hal-hal penting tentang reksadana syariah. Ya, reksadana syariah. Salah satu instrumen investasi yang bisa dibilang wajib dipertimbangkan untuk dimiliki saat ini. Jadi, kalau nanti kalian suka dengan konten video ini, jangan lupa buat kasih jempol ya. Dan, kenapa harus reksadana syariah? Apa untuk itu saya? Apakah embel-embel syariah memang terbukti halal? Pertanyaan-tanyaan tadi yang saya yakin bisa bikin kalian overthinking, mau coba saya bantu jawab melalui video ini. Jadi, wajib banget nih kamu buat nonton video ini sampai selesai. Sebelumnya, kita ulas dulu kali ya apa itu reksadana syariah. Reksadana syariah adalah reksadana yang dapat diinvestasikan pada efek keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Lebih jelasnya, reksadana syariah adalah kontrak investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi dengan menginvestasikan dana kelolaannya pada investasi surat berharga syariah berupa saham syariah, sukup, atau instrumen syariah lainnya baik di dalam maupun di luar negeri yang masuk ke dalam daftar efek syariah dan sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal. Selanjutnya, reksadana syariah memiliki beberapa akad tersendiri yang tentunya sesuai dengan sistem syariah. Dua di antaranya yaitu Pertama, akad wakalah bil-ujroh merupakan akad di mana salah satu pihak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan tindakan yang diperlukan atas nama pemberi wakalah atau kuasa yaitu muwakil Berdasarkan akad tersebut penerima kuasa yaitu wakil akan menerima ujroh atau imbalan Singkatnya, melalui akad tersebut manajer investasi akan menerima kuasa dari investor untuk mengelola reksadana syariah berdasarkan prinsip syariah Kedua, akad muderobah Merupakan akad di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan dan kerugian yang diperoleh akan dibagi di antara kedua belah pihak dengan syarat-syarat yang sudah disepakati Sistem akad muderobah dilakukan antara manajer investasi dengan pengguna investasi Lalu, bagaimana untuk imbal hasilnya? Penasaran kan? Nah, imbal hasil reksadana syariah sudah melakukan cleansing Apa itu cleansing? Cleansing adalah sebuah proses pembersihan reksadana syariah yang dilakukan apabila ada pendapatan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan syariah Dan cleansing tersebut sudah melalui pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah Dan inilah yang jadi pembeda utama antara reksadana syariah dengan reksadana konvensional Dan ini juga jadi jawaban atas overthinking kamu bahwa reksadana syariah merupakan instrumen investasi yang beneran 100% halal ya guys Terus, kenapa reksadana syariah harus jadi pertimbangan instrumen investasi Jadi, sebentar lagi kamu akan melihat data yang akan memperkuat statement yang akan saya sampaikan Tapi-tapi, disclaimer on ya Data yang akan kamu lihat merupakan kinerja di masa lalu dan tidak menjamin kinerja di masa depan Data ini kami kumpulkan melalui pasar dana dan berikut grafiknya Bahwa selama satu tahun terakhir terhitung sejak 18 Januari 2022 hingga 18 Januari 2023 Indeks reksadana syariah pasar uang outperform dibandingkan Indeks reksadana pasar uang konvensional dengan return indeks reksadana syariah pasar uang sebesar 2,72% Sementara, indeks reksadana pasar uang konvensional yaitu sebesar 2,03% Selanjutnya, bahwa selama satu tahun terakhir terhitung sejak 18 Januari 2022 hingga 18 Januari 2023 Indeks reksadana syariah saham outperform dibandingkan indeks reksadana saham konvensional dengan return indeks reksadana syariah saham sebesar 1,17% Sementara, indeks reksadana saham konvensional yaitu sebesar minus 0,22% Sejalan dengan reksadana syariah saham kita bisa lihat benchmark dari reksadana saham konvensional atau IHSG dan reksadana syariah saham atau ISSI bahwa selama satu tahun terakhir terhitung sejak 18 Januari 2022 hingga 18 Januari 2023 ternyata indeks acuan reksadana syariah saham dibanding indeks acuan reksadana saham konvensional dengan return ISSI sebesar 15,36% sementara dengan return IHSG sebesar 2,29% Sebuah pertumbuhan yang menarik dari instrumen investasi syariah terutama pada reksadana syariah apalagi mengingat bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia di mana produk-produk yang berkaitan dengan syariah pasti memiliki posisi di hati masyarakat Menarik bukan? Lalu jika muncul pertanyaan Saya tertarik investasi reksadana syariah tapi masih bingung cocoknya apa ya Disclaimer on lagi nih guys bahwa penjabaran setelah ini bukan merupakan rekomendasi jual ataupun beli instrumen reksadana bahwa investor wajib banget membaca prospektus dan fun factsheet sebelum berinvestasi reksadana Jadi kalian gak perlu bingung karena seperti reksadana konvensional reksadana syariah juga punya beberapa tipe jenis produk reksadana yang bisa kalian pilih sesuai dengan profil risiko kalian seperti profil risiko sangat konservatif instrumen investasinya reksadana syariah pasar uang profil risiko konservatif instrumen investasinya reksadana syariah pendapatan tetap profil risiko moderat instrumen investasinya reksadana syariah campuran profil risiko agresif instrumen investasinya reksadana syariah saham jadi gitu deh seduk-beluk reksadana syariah dengan investasi reksadana syariah cuan aman berkah di tangan kalian gak kerasa ternyata sudah sampai penghujung video tentang reksadana syariah dan kalau kamu suka dengan video ini dan kamu masih mau menonton video-video berfaedah lainnya tentang finansial khususnya investasi makanya ini adalah waktu yang tepat untuk klik subscribe dan tombol lonceng dan terakhir kalau kamu punya pertanyaan tentang dunia finansial dan investasi ketika aja di kolom komentar nanti kita jawab sampai jumpa di konten berikutnya ya ayo fast ayo investasi sampai jumpa lihat ja ya 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 Terima kasih.